selamat datang kembali di channel saya masih dengan saya Aditya Ari hari ini hari Rabu tanggal 11 Januari saya sekarang sudah ada di sekitar perlintasan dipo lokomotif Surabaya Pasar Turi daerah Margur Konya hari ini saya mau nyegat ada momen KA7050 kereta api air langga dari Jakarta Pasar Senen tujuan Surabaya Pasar Turi hari ini bawa LD 1 kereta panora nah sebelumnya untuk kereta panoramik yang dari Daop 6 Yogyakarta kemarin tanggal 10 itu sudah dikirim bareng KA Parsel Selatan KA300 hari ini untuk yang dari Daop 1 Jakarta ini dikirim bareng KA7050 kereta api air langga dari Jakarta Pasar Senen nah ini masih kurang tahu untuk yang dari Surabaya Pasar Turi ke Sidotopo ini nanti besok dikirim bareng siapa ini kurang tahu jadi saya sekarang nyegat yang arah dari Pasar Senen ke SPI saja ini seperti yang kemarin saya bilang untuk kereta panoramik ini setelah dinas menjalani kereta angkutan Nataru ini keretanya ditarik balik lagi ke Balai Asa Surabaya untuk perbaikan pelayanan peningkatan fasilitasnya khususnya di bagian kursi mungkin ini nanti akan dipasang avot atau entertainment lagi ini masih jam setengah sebelasan masih ada jamnya KA Dharma Wangsa ini yang masih belum berangkat dari Surabaya Pasar Turi tujuan Jakarta Pasar Senen juga berkira nanti papasan di sekitar tahan bus ya untuk KA 7050 nya juga spesial ya hari ini dinas pakai lokomotif intik generasi ketiga ini CC 2019201 plus bawa kereta luar dinas panoramik satu unit kirim kembali ke dawa pelapan jadi jam setengah sebelas malam persiapan lewat A129 Dharma Wangsa terita A129 dari Surabaya Pasar Turi tujuan Jakarta Pasar Senen terima kasih telah menonton ini tinggal tunggu yang KA 7050 Air Langga yang dari Jakarta Pasar Senen masuk ke stasiun Surabaya Pasar Turi berkira ini nanti papasan dengan kereta api Air Langga di peta antara stasiun Tandes Kandangan dalam 10 malam lebih 40 menit persiapan masuk di stasiun Surabaya Pasar Turi KA 7050 kereta api Air Langga dari Jakarta Pasar Senen dan tujuan Surabaya Pasar Turi membawa kereta luar dinas panoramik spesial momen ini pakai logo vintage juga gen ketiga CC 2019201 lumayan pelan ya emas ya terima kasih telah menonton! dan kamu berkenan terima kasih telah menonton! selamat menikmati hari tadi baru saja lewat di sekitar perlintasan depo lokomotif Surabaya Pasar Turi di Mark Turbun KA7050 R Langga dari Jakarta Pasar Senai tujuan Surabaya Pasar Turi bawa LD1 kereta panoramik ini masih kurang tahun untuk besok paginya ini dari Surabaya Pasar Turi dikirim ke siber toponya bareng siapa ya mungkin antara KA Senderani Tamban kalau enggak KLB perpetak lintas SBI STB Halo kembali lagi dengan saya Aditya Ari hari ini hari Kamis tanggal 12 Januari sekarang saya sudah ada di sekitar dekatnya Viaduk Kertajaya nah kemarin malam tanggal 11 Januari ini saya sudah dapat momen dari KA7050 kereta api R Langga dari Jakarta Pasar Senai tujuan Surabaya Pasar Turi itu bawa 1 LD kereta panoramik kirim balik ke 28 ya nah ini tadi siang saya kelolosan momen KLB perpetak untuk kirim kereta panoramiknya dari Surabaya Pasar Turi ke Sidotopo jadi tadi berangkat dari SBI sekitar jam setengah 1 siang nah ini sekarang posisi kereta panoramiknya masih ada di Sidotopo ya rencananya ini nanti sore ini mau dikirim ke Balai Asa Surabaya Gupeng bareng LL807 jadi lukulansir untuk ke Balai Asa Surabaya Gupeng jadi biasanya berangkat dari Sidotopo sekitar jam 2 siangan dan baru dilangsir masuk ke BISG itu biasanya sore di atas jam 4 ya hari ini jam 2 siang lebih ini masih belum ada tanda-tanda dari loko langsiran BISGU berangkat dari Sidotopo ini nanti saya mau pindah lokasi dulu ke sekitar daerah perlintasan Ampengan untuk merekam kedatangan kereta kirim panoramik ke Balai Asa Surabaya Gupeng hari yang dikirim hari ini itu adalah kereta panoramik batch atau kloter kedua yang sebelumnya yang pertama itu sudah dikirim ke Daulapan dan sudah masuk ke BISGU bareng kereta api 300 parsel selatan dari Bandung tujuan Surabaya kota itu LD bareng ke parsel selatan di video saya itu dari Lempuyangan ke kirim ke Surabaya Gupeng LD nya itu adalah kirim LD kereta panoramik yang pertama ya dan yang kedua ini kemarin malam di video saya yang hunting di Surabaya Pasar Turi itu adalah kirim kloter kedua kereta panoramik dari yang Daup 1 Jakarta dan merencananya hari ini mau dimasukkan ke BISGU jadi jam setengah tiga sore sekarang saya sudah ada di perlintasan jalan Ampengan ini masih nunggu untuk loko kirim rangkaian kereta panoramik yang dari Sidotopo ke Surabaya Gupeng ini jam 4 sore setelah menunggu siang lama untuk loko langsiran dari SGT ke Surabaya Gupeng bawa kereta panoramik ini melewati PJL Ngagli itu sudah kedengeran S35 nya pakai loko CC206 ini barengan juga masuk di Surabaya Gupeng ke Rangga Jatin ini sudah kelihatan persiapan masuk di perlintasan Ampengan loko langsir ke Balai Asa Surabaya Gupeng bawa satu kereta panoramik ini saya hampir nunggu disini 2 jam lebih ya biasanya jam 4 sore ini sudah masuk ke B tapi ini agak telat jamnya ngepress sama jamnya ke A112 Rangga Jatin ini bisa kelihatan ini campuran ya ada kereta bagasi kargo juga ini campuran ya ada kereta bagasi kargo juga di hutan ini lumayan banyak nih Rangkaian kereta yang mau dilusir masuk ke Balai Asa Surabaya Gupeng ada stainless steel terus eksekutif 2016 yang kapan hari lalu dibawa sama ke Ambarawa Express itu belakang sendiri kereta panoramiknya sudah kelihatan selamat menikmati ini untuk memori kamera saya sudah hampir penuh tinggal 10 menitan ini saya sekarang langsung geser pindah lokasi ke dekat balik asa Surabaya untuk merekam langsiran masuknya nanti gajah ini masih cukup ya durasinya 10 menit buat merekam langsiran masuk ini jam setengah 5 sore sekarang saya sudah ada di sekitar perjabangan jalur masuk ke balik asa Surabaya Kubung ini tadi untuk kereta panoramiknya sudah berada di steplink di jalur 6 stasiun Surabaya Kubung ini tinggal nunggu gerbang balik asa Surabaya Kubungnya buka baru langsung di langsung rumah sih ini kamera saya cuma tinggal sisa 10 menitan buat merekam semoga aja ini nanti cukup durasinya dan ini nanti untuk keretanya ini cuma muat 4 kereta saja 4 atau 3 kereta untuk yang jalur mentok dibuat percapakan waktu masuk ke BYSGU itu cuma maksimal bisa 4 atau 3 kereta jadi ini nanti mungkin dibuat dua kloter untuk langsiran masuk ke BYSGU ini untuk bantalan rilnya juga sudah diganti ini sudah gelap banget nih jam setengah 5 Sidoardo sama Surabaya timur ini kayaknya sudah mulai turun hujan ini masih belum ada tanda-tanda untuk kerbang langsiran arah ke BY dibuka jadi ini masih kurang tahu untuk langsiran masuk ke BYSGU ini antara jam 5 sore seperti biasa atau bisa lebih mundur lagi jam 6 sore ke atas kalau misal ini di atas jam 6 sore ini saya nyerah ya soalnya posisinya sudah gelap plus ini baterai saya sudah low bad semua jadi paling saya mentok standby disini sampai jam 5 sore saya persiapan dilangsir masuk ke balai asa Surabaya timur ayo 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 sepertinya ini untuk rangkaiannya di sistemnya dibuat setengah-setengah ya soalnya ini tadi yang LD mau masuk ke BY agak panjang jadi kemungkinan yang dilangsir masuk dulu ini cuma tiga atau empat kereta saja khabutnya masih belum saya udah sampai jam 5 sore pagi2-1 koleb UTIsund buahnya hengado ada ditanya 160 cm MICHAEL 5 yang laluепian, malaway di satis Jewelur, sekasih yang masih ada di sana Terima kasih telah menonton Ini pakai kabin belakang yang lansir untuk lokomotifnya Ada satu kereta eksekutif 2016 Tiga biji yang K1-16 Terima kasih Ini lumayan panjang untuk rangkaiannya yang mau masuk Jadi nanti kemungkinan dilepas setengah jadi tiga atau empat kereta yang mau masuk ke B Ini ada kategori premium Sama restorasi tahun 2017 Belakang sendiri ini ada kerbong bagasi kargo Tadi lupa hitung ini berapa kereta yang mau masuk Cukup aja langsung full rangkaian masuk ke B Oke muat ternyata ya Jadi tidak dibagi jadi dua rangkaian kereta langsiran masuk ke B Ini langsung full satu rangkaian Dari jam 4 sore lebih 50 menit Rangkaiannya dilangsir mundur masuk ke BSG Udah satu bagasi kargo Terus satu bagasi kargo Terus satu baga tiga Yangnya sidotopo Mp3 punyanya peter Mp3 punyanya peter Tidotopo Nah ini dua K1 Angkatan 2016 Yang tanggal 10 kalau nggak salah Ini di-LD kan bareng K270 Ke kereta piambarawa ekspres dari Semarang Pondok Lujuan Surabaya Pasar Turin Jadi kereta baru dilangsir masuk ke B Hari ini ya Hari ini yang ditunggu-tunggu Kereta manoramik Kelotar kedua Yang tanggal 10 kemarin sudah masuk duluan ke BSG Ini loko survei 206 13 12 Kayak seka limanya tadi agak Terima kasih telah menonton 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton